Hai teman-teman, hari ini saya mau membahas parfum yang waktu itu pernah saya unboxing, yang mungkin kalian udah pernah sempat lihat ya video saya Unboxing parfum keluaran terbaru dari Valentino, yaitu Valentino Uomo Born in Roma Yellow Dream Ya, kalian mungkin udah ada yang paham Uomo berarti untuk cowok Jadi, Valentino Born in Roma Yellow Dream ini yang versi cowok, ada versi ceweknya, tinggal dihilangin aja nama Uomo-nya Kenapa saya waktu itu memutuskan untuk membeli Valentino Uomo Born in Roma Yellow Dream? Karena dari apa ya digambarkan oleh Valentino di website online yang saya beli ya, itu katanya dia itu ada sesuatu yang gurma Ada note-note gurma, dari gingerbread, dari kue yang namanya pangdepis ya, karena selain jahe ya, tentunya dia ada note rempah-rempah lain yang manis Karena memang itu dari cake ya, yang namanya pangdepis, dan juga ada vanilanya Nah, apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Apalagi ini parfum konsentrasi eau de toilette Yang sangat-sangat jarang saya beli versi eau de toilette Tapi karena saya lihat note-nya dan gambaran dari yang diberikan Valentino itu Akhirnya membuat saya tergoda, karena saya suka parfum-parfum gurma atau note-note gurma Akhirnya saya beli Tapi, setelah saya pakai 2-3 kali, ternyata beda dari ekspektasi atau harapan saya Walaupun beda dengan harapan saya, tapi ini bukan parfum yang jelek ya Ini beda aja, beda note yang saya bayangkan dengan note yang didapat kalau kalian pakai Born in Roma Yellow Dream ini Terlebih dulu saya mau membahas namanya Buat saya namanya agak aneh Kenapa harus bikin flanker Born in Roma dengan menambahkan Born in Roma Yellow Dream? Kenapa nggak langsung aja bikin parfum sendiri dengan nama Yellow Dream atau pakai nama lain Karena buat saya ini aneh, Born in Roma Yellow Dream Packagingnya seperti ini Tentunya sangat-sangat mirip dengan Born in Roma Bergerigi begini Tapi bedanya tentunya tulisan Valentino Yang sesuai dengan jus dan namanya Yellow Jadi kuning Jusnya juga kuning, walaupun lebih kuning ke transparan Kadang-kadang kalau dilihat dari jauh, itu kayaknya botolnya kosong Karena memang agak transparan, agak putih gitu Seperti ini Valentino Born in Roma Yellow Dream ini Kalau saya pakai Dia itu Sudah langsung kecium aroma nanas dan citrus Di sini memang aroma citrusnya Kalau nggak salah mandarinnya Jadi aroma citrus yang ada manis-manisnya Walaupun di sini opening note-nya sebenarnya citrus Terus nanasnya itu di middle note Tapi di sini dari awal penyemprotan Note nanasnya itu sudah langsung muncul Dan di sini karena Dicampur dengan mandarin ya Aroma citrus Jadi nanasnya itu kayak Seger Tapi juga ada Rasa manisnya sedikit Dan juga ada rasa salty-nya Atau asinnya sedikit Gitu loh Kadang kalau saya nyemprotin ini Kebayang Dulu tuh Kakak saya Suka banget makan nanas Tapi potongan nanasnya itu Kalau dimakan Dicolek dulu sama garam Oleh karena itu Nanasnya asem-asem Seger Asin gitu Nah ini yang Kebayang kalau saya Nyemprotin Valentino Born in Roma Yellow Dream ini Jadi sekali lagi Langsung Hidung kalian tuh Disambut dengan Aroma nanas Yang segel Sedikit manis Dan asin Terus Beberapa Detik kemudian Atau mungkin sekitar Semenitan Sudah keluar Aroma Spicenya Atau rempah-rempahnya Disini Awalnya saya berpikir Wah rempah-rempahnya Sudah keluar nih Sudah muncul Mungkin ini Sudah mulai Kelihatan Gurmang Tapi ternyata Spicenya ini Gak tebal Ya Ringan-ringan aja Tipis-tipis aja Keciumnya Dan juga gak berlangsung Lama gitu loh Sayangnya Nah Terus Masuk ke Middle note Tetap Aroma Nanas Tapi Beda Nanasnya dari Yang awal penyemprotan Disini nanasnya Berubah menjadi Nanas yang Udah gak begitu Seger lagi Tapi disini Nanasnya yang Udah Mulai manis Dan juga Hangat Hangat Papery Dalam artian Papery itu kayak Pedas-pedas gitu ya Pedas-pedas merica Itu dari jahenya Karena memang jahenya Sifatnya kan hangat Terus ada sedikit Kayak pedasnya gitu ya Itu dia Jadi Di middle note-nya Ini aroma nanasnya Seperti itu Nanas yang Manis Yang hangat Dan sedikit Papery Barulah Di dry down Yellow dream ini Saya singkat aja Di dry down Yellow dream ini Tentunya Tetap Nanas ya Sangat Dominan Nanas Dicampur Dengan Sedarwood Jadi perpaduan Nanas dan Sedarwood Jadi bisa Kalian simpulkan Sendiri Kalau kalian Pakai Valentino Yellow dream ini Tentunya Tentunya Aroma Nanas Yang kalian dapat Sepanjang Kalian pakai Yellow dream ini Dari awal Sampai akhir Cuman ada sedikit Perbedaan aja ya Dari yang Nanas segar Nanas yang hangat Dan nanas yang Mungkin biasa aja ya Dengan campuran Sedarwood Itu dia Jadi ya Seperti yang saya bilang Tadi ya Note-note yang saya harapkan Itu lebih muncul Lebih dominan Lebih gurmang Tapi ternyata Ini aroma Nanas Jadi buat kalian Pencinta Parfum Yang aroma Nanasnya Dominan Ini kayaknya Cocok banget Buat kalian Yang Valentino Born in Roma Yellow dream ini Jadi Memang Tidak sesuai Dengan ekspetasi Saya Tapi bukan berarti Parfum ini jelek Ya Walaupun juga Bukan Wow banget Rilisan terbaru Dari Valentino ini Tapi ini cocok Banget buat Dipakai Udah Musim Spring ya Musim peralihan Sampai musim panas Karena ini aroma Segar nanas Cocok banget Buat dipakai Di dua musim itu Oke So Kalau dari gambaran Apa yang di Janjikan oleh Valentino Dengan realitanya Buat saya Berbeda jauh Tapi Kalau ditilik Dari namanya Yellow dream Dan Bentuk botolnya Terus warna Juice nya Itu sih Cocok-cocok banget Bahkan Sangat cocok Ya Dengan konotasi Nanas Jadi bisa Jadi gambaran Nanas Yellow Sesuatu yang kuning Karena nanas itu kuning Yellow dream Dan juga Botolnya Kayaknya sesuai banget Dengan Bentuk kulit Nanas Dan juga Warna kuningnya Juice nya Walaupun ini gak begitu Kuning banget Sesuai banget Dengan Gambaran nanas itu sendiri Oleh karena itu Kenapa saya bilang tadi Kenapa sih Gak Bikin lini sendiri aja Kenapa harus Flanker Dari Born in Roma Kenapa gak Langsung pake Yellow dream Biar orang tau Wah ini Pasti ada konotasi Yang berhubungan Erat Dengan Sesuatu yang Kuning Fruity Langsung kebayang Nanas Gitu loh Atau mungkin pake Nama lain Karena mungkin Ada orang yang juga Yang mingung Kenapa harus Yellow dream Gitu loh Atau mungkin Bisa Berfikiran lebih jauh Lagi Yellow dream Apakah Karena parfum ini Sangat cocok Dipake Buat orang Kita-kita Yang Memimpikan Sedang berliburan Dimana Gitu ya Di pantai Di Pokoknya di cuaca Pas panas-panasnya Pake parfum ini Mungkin Mungkin seperti itu Gambarannya Tapi apa yang Saya baca Di website Yang saya beli itu Gambarannya Gak seperti itu loh So Kayaknya Harus Ditelah Ulang lagi deh Saya gak tau Marketing Valentino Valentinonya Gimana gitu Kayaknya gak sesuai Banget Oke So Begini aja Jadi buat kalian Yang penasaran Dengan Rilisan terbaru Dari Valentino Born in Roma Yellow dream Versi cowok Seperti itu Aroma nanas Jadi buat kalian yang suka Aroma Fresh Atau nanas Manis Karena memang Dia itu dry downnya Gak Nanas yang seger lagi Cuman awal-awalnya Doang Patut kalian coba Oke Sampai lupa Kadang-kadang memang Belakang ini lupa Kasih tau Gambaran Mengenai ketahanannya Karena ini memang Dari awal Saya tau ini Versi Eau de toilette Atau Konsentrasi Eau de toilette Jadi saya gak bisa mengharapkan Jauh Ini di kulit saya Setelah saya pakai 2-3 harian itu Kira-kira Bertahan Sekitar 5 jaman Jadi wajar lah Buat saya ini wajar 5 jaman Untuk Konsentrasi Eau de toilette Oke Jadi buat kalian yang Beraktifitas Dari pagi sampai sore Mungkin bisa Dispray ulang Sekali lagi Atau dua kali lagi Oke Tergantung So Begini aja Semoga Bermanfaat Buat kalian See you in my next video Bye-bye semuanya